ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh cuy balik lagi di tianreact kali ini gua dapet requestan nih ya dari orang yang sudah lama tidak merequest video di tianreact tiba-tiba dia nge-whatsapp ya bang asrap thank you udah nge-request video jadi video yang dia request ini adalah tentang pengalaman masa kecil dari seorang Atta Halilintar ya kalian tahu lah Atta Halilintar nih sebagai top youtuber di Indonesia ya dan gua baru tahu justru bahwa masa-masa kecilnya Atta Halilintar nih banyak dihabiskan di Malaysia justru ya jadi kita tengok aja lah ya bagaimana cerita dari Atta Halilintar ini tentang pengalaman masa kecilnya cuy ok oh ayah tak sekolah pun takpelah kita tak ayah sekolah nak Atta kalau macam sikit probek kan bila Atta Halilintar pernah jual cut sim di Central Market mahu sambung pengajian untuk anak-anak ok kembali balik ke Jakarta duduk-duduk klb dia sorry tanya jadi saya itu kan disini kelas lima sekolah dasar darjah lima darjah lima lupa pula kalau Malaysia itu apa ya darjah lima terus darjah enam terus masuk sekolah menengah kelas satu nah pastulah saya keluar mungkin ada rezeki buat pulang kembali ke tanah air saya ada tanah air disana memulai banyak hasil lah karena adik saya ada 10 kan mungkin kalau teman-teman di Indonesia tahunya namanya gen Halilintar jadi kita punya adik 10 jadi kena bekerja lah tak lanjut sekolah lagi kita bekerja disana tahunnya mungkin lupa tapi tapi the story itu seperti itu dan saya cuba banyak berjualan berdagang apalah yang boleh kita buat dan menghasilkan menghasilkan buat keluarga lah tapi Tuhan menjawab after five year four year it's growing gitu ya tadinya awalnya bikin blog terus bikin blog bikin Facebook Instagram terus bikin banyak cabang-cabang usaha Alhamdulillah it's growing jadi Malaysia selalu ada dalam sejarah hidup saya lah tapi yang paling dirijukan di sini yang roti pelantar lah roti pelantar itu memang best pakai susu ke susu pekat itu kan memang di Indonesia walaupun ada roti canai tapi the taste dia beza lah sama Milo Dinosaur dekat sini Milo Dinosaur nah itu beza lah jadi memang memang rindu dan tadi rindu sangat dengan sekolah saya gimana waktu ke sana nggak namu oh ya jadi tadi sebelum pergi Prescon ni saya pergi di sana dulu lah singgah dan saya ingat dulu saya mama saya sebelum keluar sekolah menghadap ke kepala sekolah minta utang untuk SPP karena terlalu maha waktu itu SPP what oke oke ini justru fakta yang baru gua tahu ya karena dulu di awal-awal kemunculan gen Halinter tuh ya di Indonesia yang gua tahu justru dia ini dari keluarga apa ya pengusaha cuy justru ibaratnya kayak dia lahirnya udah kaya aja ternyata ada susahnya juga ya baru tahu justru dan masa-masa susahnya malah pas dia lagi tinggal di Malaysia sama seluruh keluarganya ya wah gokil sekarang saya datang kepala sekolah menyambut segala macam di buru-buru jadi saya macam banyak story yang bikin saya banyak bersyukur lah sama hidup ini saya bersyukur sama semua proses ini dan Malaysia itu salah satu yang ada berbekas lah dia saya jadi saya senang rindu sekolah rindu roti pelantar dan rindu milo tak tak saya dah baca komen di instagram ada yang kata dah pergi simtron market ke belum tadi ataupun ada konsep pengalaman jual sim card tu insyaallah kalau boleh hari ini ke besok aku nak pergi sebab saya bapak ibu saya ajak saya jualan di sana kan jadi insyaallah insyaallah saya akan pergi kerana itu saya senang jualan sim card di sana tu boleh konsep pengalaman jual sim card tu kenapa awak nak jual sim card ketika itu? kerana macam ni kan memang sekolah tu dulu kita bayar kalau tak salah ya RM150 satu bulan kan hmm sebulan kalau adik saya itu kan dulu yang ikut sekolah ada 3 ke 4 ya jadi RM150 kali 4 lah jadi RM600 pada saat itu kami tak lah punya kemampuan sangat lah jadi orang tua dah cubalah masak jadi dia membantu ekonomian keluarga ya apakah jadi authorized dealer macam itulah tapi memang tak mudah lah jadi aku mungkin anak pertama ok lah aku mau ikut juga lah ambil lah kita jual bersama itulah saya ikut bapak saya mau jual kereta ke jual apa ke jual sim card ke dan itu menjadi semangat saya sampai ke Indonesia pun kenapa saya alhamdulillah banyak usaha kerana sudah ditempat lah di Malaysia terus lanjut di Indonesia kita jual apa aja tanpa ada kata menyerah ke penat lah kita tak ada kata tu lah sekitar umur berapa tu? sekitar umur berapa di Central Market? kalau kelas sekolah dasar kelas 6 SD kelas 6 dan sekolah dasar tu darjah 6 tu darjah 6 tu darjah 6 so sekitar umur 6 mungkin ya 12 tahun lah aku tak ingat lah umurnya tapi sekitar 12 sekitar SD ke SMP lah sekolah dasar atau sekolah menengah jadi jualan kalau kita melihat perjalanan atas tu agak macam daripada usia remaja lagi atas sudah mula bekerja kan ada tak atas rasa macam diri itu dang sangat ataupun kita tak pernah nangis ke utuh kalau aku sih macam ni memang dulu aku macam adalah rasa normal manusialah macam saya tengok teman-teman dia dapat RM5 ke RM7 jajan di sekolah saya kan tak ada jajan jadi mungkin salah satu yang saya syukuri teman-teman sekolah saya yang dulu ini boleh saya ajak kerja sama saya macam itu sekarang jadi saya rasa oh ini proses yang Tuhan balas mungkin dari kecil saya rasa kehilangan masa kecil saya terus kehilangan macam oh dia boleh main-main lepak-lepak aku kena kerja dia harus kerja baru tahun ni saya ambil selanjut sekolah di Jakarta untuk ambil sekolah menengah ke atas setelah itu baru maybe next year saya coba go to college dan 29 tahun lah sudah lama telak lah tapi saya coba lagi melanjutkan sekolah saya karena saya anggap Tuhan sudah kasih blessing ini semua mungkin Tuhan balas apa yang saya doa dulu masih kecil oh kenapa masih kecil saya tak seperti teman-teman tapi sekarang Tuhan balas mungkin saya ingin dijadikan orang yang tidak seperti teman-teman juga jadi Alhamdulillah lah syukur saja saya tengok setiap hari maksudnya Alhamdulillah memenjadikan pendidikan dan sekarang sekarang ya saya cuba memenjadikan pendidikan karena ini akan melanjutkan ke anak-anak saya kan nanti dia akan cakap macam ni oh ayah tak sekolah pun tak apalah kita tak ayah sekolah nak saya nak bagi contohlah kalau bapak walaupun mungkin ada ujian boleh kita tak bisa sekolah tapi jangan kita tak boleh belajar jadi kita kena bisa terus belajar jangan berhenti lah sampai kita tuan nanti saya Bukit Atta boleh komen sikit tentang youtuber sekarang yang mungkin mereka dah tak nak belajar lagi mereka hanya nak jadi content creator so apa yang awak boleh komen sebagai top 3 ini ok mungkin saya rasa memang jadi youtuber terus belajar itu memang sulit kerana saya tahu dulu awal saya youtuber saya belum ada kameraman macam sekalang sendirian lho edit dulu belum ada kita guna edit sendiri record sendiri tidur tiga empat jam je jadi memang berat lah memang susah kalau nak sekolah terus kerja tapi menurutku itu sangat penting kerana itu untuk membuka wawasan kamu lagi mungkin kamu tadinya hanya youtuber saja tapi kamu punya skill misalnya nak jadi pengacara ke nak jadi notaris ke nak jadi ataupun akutensi karena menurutku semua ilmu itu akan terpakai nantinya kalau masa tua dia boleh terpakai ilmu itu dalam youtube ke apa ke jadi aku tetap sarankan kita boleh semua belajar karena memang waktu aku kerja sangat tuh 2019 aku Tuhan berkahir jadi nomor satu di Asia itu memang berat kepala semua macam nak pecah tapi ujian pun kita tak kuat handle sebab ketika kita Tuhan kasih atas kasih ujian sikit kita macam nak bunuh diri wah macam mana nih pressure harus upload ini itu itu berat lah tapi ternyata kuncinya kita sabar kita terus percaya sama Tuhan dan jangan pernah berhenti belajar lah ujian itu ujian macam mana atas adakah ujian populariti atau ujian banyak kerja atau macam mana mungkin dulu pas kita hustle ujiannya di ekonomi tapi kalau kita sudah dalam posisi tertentu ujian itu adalah bagaimana kita kontrol omongan orang kepada kita bagaimana kita kontrol pressure orang kepada kita karena kita tak mungkin selalu benar pasti manusia pasti ada lakukan salah jadi kalau kita bikin konten itu ada yang salah itu memang kita rasa kita orang paling bersalah lah di dunia ya betul kita bertanggung jawab macam dengan banyak orang so itulah yang saya mungkin dari dulu pelajari dan sekarang jadi lebih dewasa wow terima kasih mantap oke cuy itu dia pengalaman seorang Atta Halilintar ya semasa susahnya ternyata dia berada di Malaysia cuy dengan membantu ekonomi keluarga menjual SIM card ya untuk memenuhi ini sih dia sekolah sebetulnya ya di sana yang tadi dia cakep tuh 150 ringgit sebulan dikali empat untuk adik-adiknya yang ikut bersekolah jadi 600 ringgit dimana orang tuanya pada saat itu kurang mampu untuk membiayai semuanya kan jadi dia sebagai anak yang paling tua berusaha untuk mencoba memenuhi kebutuhan keluarga juga ya oke lah terima kasih Bang Ashraf request ini mantap kali ini pengalaman hidup dari seorang Atta Halilintar ya semasa ada di Malaysia oke jadi terima kasih buat kalian sudah menonton video ini dari awal sampai akhir kalau kalian suka dengan video ini silahkan pucat tombol like sebanyak-banyaknya jadi sampai jumpa di video selanjutnya bye-bye